Halo guys bertemu lagi di channel varied clarity dan ini adalah nah ini adalah USB SP ya ini beli cara komersial untuk itu saya membuat versi sendiri ya ini versi komersial dan saya membuat versi sendiri ya dengan PCB membuat sendiri Oke kemudian setelah itu saya coba di upgrade versi setakan PCB lokal dan ini hasilnya saya selalu menggunakan USB SP ini kemudian saya upgrade ya karena apa karena sudah beberapa lama saya menggunakan ini harus menggunakan yang namanya minimum system jadi untuk upload program harus menggunakan minimum sistem ini ya dari colokan ke komputer USB SP nya kemudian ini target di minimum sistemnya jadi apa sih yang di upgrade jadi versi percetakan PCB versi PCB way ya eh pabrikasi ke PCB way seperti ini hasil PCB nya dan ini dia PCB nya ini sama seperti ini USB SP kemudian saya tambah disini untuk jip ya soket jip jadi nanti tidak perlu saat memprogram tidak memerlukan lagi minimum sistem cukup di taruh di jip soket ini dan diprogram tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipasang minimum sistem karena saya disini menambahkan soket untuk ke minimum sistem jadi sangat fleksibel jika digunakan untuk eh selain at-mega 328 dan at-mega 8 ya yang pinnya 28 pin Oke kita mulai rakit seperti apa nanti hasilnya kita rakit Oke Oke saya siapkan bahan-bahan untuk membuat USB SP ini siap untuk pertama ini jelas at-mega 8 serta soket kemudian jip soket lanjut ke kristal 8 magas kemudian tidak lupa dengan kapasitornya ya 22 pico kemudian kapasitor 100nano dua dioda ini ada jenar ini ada jenar dua dan resistor 682 restore 22 kilo 2k2 kemudian resistor 10 kilo ini ini USB colokan USB ini untuk konektor USB pin header dan tidak lupa untuk jumper ini ya itulah bahan-bahan mari kita rakit Oke rangkaian sudah jadi dan ini dia tinggal isi lat-mega 8 yang sudah diisi program Oke kita masukkan di sini ini sebagai isi untuk programnya programmernya jadi nah sip sudah masuk dan nanti yang akan di program target disini ya ini Vtarget ini untuk keluar kalau pakai minimum sistem dicolok disini nanti untuk minimum sistem supply nya dari Vtarget ini kalau Vtarget ini dipasang maka minimum minimum sistem ini akan mendapatkan supply dari sini kalau saat program bisa pasang jumper ini atau tidak nggak apa-apa bisa kalau untuk slow clock ini slow SCK ketika dipasang maka akan frekuensinya lambat ini berguna untuk microcontroller Atmega yang baru belum disetting push bit jadi ini harus dipasang nanti kalau nggak dipasang biasanya eh nggak berhasil ya gagal Oke kita coba Oke kita coba colokan ya kita coba di nah ini dia kita percobaan dulu pakai minimum sistem Atmega 328 ya kita coba Oke kita coba cek push bit read oke suksesful Oke kita selanjutnya kita coba pakai memori ini nih kegelapannya posisinya sama seperti ini tuh kaki satunya kegelapannya Oke sudah Oke kita coba Hai pilih kita coba pakai memori lagi di sini Hai kaki satunya Hai kaki satunya hai 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 oke itulah mantap ya Yap itu dia penjelasan tentang USB USB versi terbaru yang telah saya buat dan PCB nya dicetak di PCBWay sangat ringkas bisa digenggam langsung colok mudah digunakan terima kasih setelah menonton jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini sampai jumpa Sampai jumpa